Hari ini 20 Mei 2020 Merupakan hari pertama Kota Palembang menjalankan PSBB Atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Apa dampaknya terhadap Kota Palembang Dan cakmanu suasananya Peh kita jingok Apa memang sifat awak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Daya disini Di channel Hidayatul Fikri Channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Video mengerjakan kali ini Akan ngajak dulu-dulu Untuk mantau beberapa titik lokasi Di Pembang Dan juga kita jingok Suasana di jalan Kota Palembang Titik pertama Yang akan kita pantau adalah Lingkaan air mancung mancet agung Jam 7 pagi Yang biasanya menjadi tolak ukur Macet apuidaknya Kondisi Kota Palembang Dan kondisinya Yoce inilah Mumpung kita lagi di Pucu Ampera Kita jingok keadaan pasang sepuluh ulu Dan ternyata Wai Nak lebaranian caknya Perjalanan kita lanjut ke Menelusuri Jalan Jenderal Suriman Dulu-dulu kusup lembang Di dalam kondisi perang melawan COVID-19 ini Kesadaran kita bersama perlunian Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Bayu Kita sama-sama ikuti himbawan pemerintah Kita sama-sama saling ingeti Kita sama-sama taat dan patuh Dengan PSBB ini Jangan hanya sebagai omongan baik Dan dianggap remeh kebijakan ini Segalanya kebijakan ini Demi kebaikan kita bersama Menkiru-kiru Lagi ada duit Bayu Dulu-dulu Diampet-ampet dulu Duit tu Coba tahan belanjanya Jangan berteman ni go Kita ni tak tahu Apa yang bakal terjadi di bulan-bulan depan Jangan mana keadaan kota kita Negara kita Dunia ni kita Kita ni tak tahu Jadi Bijaklah dalam mengelola keuangan Jangan boros i go Belilah segala sesuatu yang memang perlu Kabar dari WA yang mengdaya jingos Sama di Instagram Mall ni penuh Sampai antri Nah Pesan mengdayat Sudahlah Menado baju yang lama Pakai bedulu yang lama Menkiru-kiru Tak penting-penting Pacak dia lang-langi Ida usah mentuh dulu Apalagi Di saat kondisi Kita Melawan COVID-19 ini Kita ni Lebaran ini Yang penting Maknanya dapet Kita masih bisa Silaturahmi lewat WA Lewat video call Secara online lah Tak usah nak bertemanian Sanjo-sanjo cek tahun kemarin Tahan kelak tahun ini Terus Bang dayat juga ngingetin Apapun kondisinya Harus tetap bersyukur Alhamdulillah Sampai hari ini Masih bisa menjalankan silaturahmi Masih bisa beraktifitas Masih terisi Perut ni Selain itu Selain itu Sama-sama kita berdoa Agar segala penyakit Yang melanda kota Pulembang Yang melanda Indonesia Dan dunia pada umumnya Cepat diangkat oleh Allah SWT Amin 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 Ya Rabbal Alamin Sekian dulu dari Mangdayat Kalau ada salah-salah katon Di narasi Mangdayat Ataupun di video Mangdayat Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton